Kabar puluhan warga Garut dibayat paham negara Islam Indonesia mendapat perhatian serius semua pihak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kapil menegaskan akan menjaga wilayahnya dari paham lain selain Pancasila. 59 warga yang dibayat masuk negara Islam Indonesia atau NII diduga warga kecamatan Garut, kota Garut, Jawa Barat. Kepada pemerintah setempat, mereka mengaku didoktrin oleh seseorang. Salah satu doktrin yang diberikan adalah menganggap pemerintah Republik Indonesia adalah Togut. Kabar puluhan warga dibayat NII ini terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Perubahan-perubahannya ya menerangkan bahwa kita sesama muslim tapi dikafirkan oleh kelompok mereka. Jadi ini suatu penyimpangan yang menyesatkan menurut saya. Jadi mereka sudah berani mengkapirkan ke sesama muslim. Berapa usia anak Anda Pak? Sekarang ini usianya 15 tahun. Berarti sudah dari 13 tahun ya Pak bergabung ya? Dari kelas 1 SMP itu. Siapa yang pertama kali mengajak Pak? Menurut informasi yang digali sama saya itu dia diajak oleh teman mainnya yang bernama Hikman. Hikman terus dia berdibawa ke Pak Wahyuddin sebagai pembayat. Kalau berbicara tentang markas memang mereka itu hayden Bu ya. Hayden jadi ini kan ada jejaring. Kalau kami mungkin mengistilahkan kan ada komandomen wilayah ya. Itu ada 10 tapi kalau untuk di Garut yang kami deteksi itu ada 3. Ada komandomen wilayah 1. Gerilanya kemana sih Pak? Ke sekolah-sekolah kah? Ke kampus-kampus kah? Atau random aja? Anak-anak ini Bu. Anak-anak yang labil. Secara fisik mereka nggak punya ciri-ciri ya. Jadi mereka ini seperti bunggulan di masyarakat. Mereka menyatu dengan masyarakat. Yang tahu biasanya adalah orang-orang terdekatnya. Karena biasanya ya ini ya anak-anak yang sudah bergabung biasanya kan punya kebutuhan infak ya. Yang kalau nggak punya dana biasanya yang ditipu adalah orang tuanya. Biasanya alasannya nabrakin motor, kehilangan barang, HP, kamera digital, nabrakin mobil, dan lain sebagainya. Jadi orang tua ditipu. Ini banyak orang tua juga nggak tahu modus ini. Tiba-tiba misalnya anaknya pulang bersama kawannya bilang kalau dia ngilangin barang kawannya laptop misalnya. Anaknya ngaku, yang punya laptop ngaku. Akhirnya orang tua nggak ganti sejumlah dana. 50 simpan warga yang diduga dibayat NII selanjutnya akan dibina Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Tridwan Kamil menegaskan, Jawa Barat selalu dijaga sebagai provinsi Pancasila. Tidak boleh ada komunis dan khilafah di Jawa Barat. Upaya membelokan ideologi bangsa harus ditindaklanjuti dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Indonesia ini, Jawa Barat ini selalu kita jaga sebagai provinsi Pancasila ya. Tidak boleh ada komunis di Jawa Barat, tidak boleh ada khilafah di Jawa Barat. Kita ini adalah provinsi Pancasila. Nah, tentulah dalam perjalanan sejarahnya selalu ada upaya-upaya untuk membelokan nilai-nilai ideologi. Pasti itu akan kita lawan. Jadi, fenomena-fenomena ini sudah ditindaklanjuti. Kita akan berantas sampai ke akar-akarnya. Pemuda Jawa Barat, pemuda Indonesia harus pemuda yang Pancasila. Mori masih menyelidiki kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Tim Liputan Ainews melaporkan.